Presiden Real Madrid, Florentino Perez, memiliki rasa cinta dan kekaguman terhadap sejumlah bintang klubnya yang loyal Namun antara emosi dan realita yang akan terjadi haruslah dipisahkan Florentino Perez telah menempatkan klub sebagai yang utama, baru kemudian para pemain bintang termasuk deretan legenda Dalam masa kepemimpinannya sebagai Presiden Los Blancos, dia telah melepaskan sejumlah legenda yang telah menghasilkan kejayaan bagi klub Bagi supporter, mungkin hal ini sangat disayangkan, tapi itulah keputusan sang Presiden Nah kali ini, Tindur di Hutan mau membahas 7 Legenda Real Madrid yang ditendang Florentino Perez Yuk mari kita bahas Jacky Bro Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Yang pertama ada Sergio Ramos Bukan darah yang meluncur dari wajah Ramos, tapi air mata Momen itu terjadi ketika Ramos menyampaikan pidato perpisahan dengan Real Madrid yang dibelanya selama 16 tahun Ramos memang tidak secara langsung menyerang Perez pada momen itu Namun dari pidato yang disampaikan, pesan Ramos jelas bahwa dia sangat kecewa dengan kepemimpinan Florentino Perez di Real Madrid Saya bilang uang bukan jadi masalah, dan saya ingin kontrak 2 tahun demi kepentingan saya dan keluarga saya Pada pembicaraan terakhir, saya menerima tawaran 1 tahun itu Namun saya diberitahu bahwa penawaran itu tidak berlaku Karena penawaran itu sudah ganda luarsa Dan saya tidak tahu apa-apa mengenai itu Kata Ramos Yang kedua ada Cristiano Ronaldo Mungkin ini adalah episode yang sangat disesalkan fans Real Madrid Ronaldo kesal dengan Real Madrid karena merasa tidak mendapat tawaran kontrak yang layak Sementara Perez tidak mau ambil pusing dengan keinginan Ronaldo dan siap melepasnya Diwarnai suasana panas dan banyak pertentangan Ronaldo pindah ke Juventus pada 2018 Diga musim pasca melepas Ronaldo Madrid belum tampil konsisten dan meraih gelar juara Liga Champion lagi Saya merasakannya di dalam klub Terutama dari presiden Bahwa mereka tidak lagi menganggap saya seperti yang mereka lakukan di awal Kata Ronaldo Yang ketiga ada Iker Casillas Sebelum meninggalkan Madrid pada 2015 Casillas punya hubungan buruk dengan Perez dan Jose Mourinho Kemampuan Casillas dipertanyakan Dia semakin muat karena klub terus menerus ingin mendatangkan David De Gea atau Gianluigi Buffon Casillas akhirnya pindah ke Porto pada 2015 dan masih bermain secara kompetitif hingga 2019 Dia meninggalkan kita karena dia yang meminta begitu Kata Perez Namun pernyataan berbeda datang dari ibu Casillas Dia menyebut Perez lah yang mengusir anaknya dari klub yang sangat dicintai Perez yang mendorongnya keluar karena dia ingin mengakhiri karirnya di Real Madrid Kata Marie Carmen Ibu dari Iker Casillas Yang keempat ada Raul Gonzalez Dia memulai karir profesional di Real Madrid dan diyakini akan mengakhirinya di klub yang sama Raul mendapatkan kontrak seumur hidup dari Real Madrid pada 2008 Namun sang pangeran justru harus angkat kaki dari Bernabeu pada 2010 Kemudian dia pindah ke Salke sebelum bergabung dengan Alsa dan mengakhiri karirnya di Nyonyokosmos Terdebaknya Raul dari Bernabeu sebenarnya lebih pada hubungan buruk dengan Jose Mourinho Yang saat itu menjadi pelatih Akan tetapi sebagai presiden Perez dinilai tidak memberikan dukungan yang cukup pada pria yang membawa Real Madrid Meraih 6 gelar La Liga tersebut Yang kelima ada Fernando Hierro Sebelum era Raul Hierro adalah sosok yang sangat dihormati di ruang ganti Real Madrid Saat Perez menjadi presiden Real Madrid pada tahun 2000 Hierro adalah figur senior yang sangat penting Namun karena dia terlalu vokal dan sering mengkritik kebijakan klub Perez tidak bisa menerima keberadaannya di Real Madrid Hierro protes usai Perez memecat Vicente de Bosque Yang membawa Real Madrid juara La Liga musim 2002-2003 Perez marah dan kontrak baru yang disiapkan ditarik kembali Hierro pun akhirnya memilih pindah ke Alrayan Yang keenam ada Claude Makelele Perez tidak melihat Makelele aset penting yang perlu dijaga Dia mendapatkan gaji rendah Pada 2013 saat Makelele meminta kenaikan gaji Perez memilih untuk menjualnya ke Chelsea Kami tidak akan kehilangan Makelele Kata Perez kepada French Football Tekniknya rata-rata Dia tidak memiliki kecepatan Keterampilan untuk mengambil bola Melewati lawan Dan 90% dari distribusinya Ke belakang atau ke samping Kata Perez Perez terbukti salah total Bersama Chelsea Makelele memainkan peran yang sangat penting Sementara Perez dengan proyek Klaus Galatikosnya Justru kesulitan mencapai level yang stabil Yang ketujuh ada Zinedine Zidane Sebelum Ramos Fans Real Madrid Lebih dulu harus melihat Zidane Meninggalkan klub Begitu musim 2020-2021 Bagi Zidane Ini adalah kali kedua Dia mundur dari Real Madrid Karena berbeda pendepan Dengan Florentino Perez Saat ini segalanya berbeda Saya pergi karena saya merasa Klub tidak lagi punya kepercayaan Yang saya butuhkan Atau dukungan untuk membangun sesuatu Dalam jangka menengah atau panjang Kata Zidane Zidane telah memberikan banyak hal Untuk Real Madrid Baik sebagai pemain maupun pelatih Jika ada satu momen Yang bakal selalu kenang Maka itu adalah sukses menjadi juara Liga Champion Selama tiga musim berturut-turut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!